Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Udana Putra Armanto dengan NIM 22410103022 dan teman saya. Nama saya Udana Putra Dhani dengan NIM 204103015. Kelompok kami yaitu kelompok dari kelas grafika komputer kelas A dan dengan nama kelompok M. Nah, di sini namanya akan mempresentasikan atau menjelaskan projek akhir dari matahari grafika komputer yaitu membuat sebuah game sederhana dengan menggunakan diberi Python OpenGL dengan nama dari game yang kami buat yaitu SESMI. Nah, deskripsi dari game SESMI tersebut adalah merupakan game yang dimana memiliki beberapa karakter atau karakter utama yaitu sebuah game ambulans dan yang kedua itu adalah virus COVID-19. Nah, di sini game ini kami gunakan untuk mengindukasi supaya kita selalu menjaga jarak dan juga menghindari serangan dari virus COVID-19 yang menjadi pandemi di seluruh dunia. Nah, pada game ini, alur dari game ini merupakan sebuah game yang dimana karakter utama yaitu ambulans harus melewati virus-virus yang berjalan. Nah, dengan cara melewatinya yaitu dengan cara melompat, melewati setelah virus yang berjalan. Jadi, game ini, melompat game sederhana yang dimana dari game ini adalah dimana karakter utama yaitu mobil ambulans harus melompat dan melewati virus-virus yang berjalan. Jadi, seperti layaknya pada konsep game sederhana di Google Chrome pada saat kita tidak memiliki koneksi internet. Nah, pada game ini, yang kita gunakan untuk memulainya adalah menggunakan tombol spasi. Nah, setelah tombol spasi ditekan, maka otomatis virus-virus akan mulai berjalan menuju ke ambulans. Lalu ambulans tersebut diharuskan untuk melewati virus-virus tersebut. Maka game otomatis akan berhenti, lalu skor juga akan berhenti. Nah, untuk melewati virus ini, kita diharuskan untuk memulainya tombol aero atas yang digunakan untuk melompat atau melewati virus tersebut. Nah, pada game ini, skor akan tercepat dan juga semakin lama permainan ini tingkat usulannya akan semakin, pada tingkat usulitannya adalah dimana virus akan semakin cepat dalam mendekat ke ambulans. Jadi, kita diwajibkan untuk lebih cepat melompat seperti itu. Nah, mungkin distribusi dari game kami, yaitu Saving, mungkin nanti saja. Konsep utama dari game ini merupakan mengikuti konsep game yang ada di Google Chrome, yaitu, dimana game yang tersedia pada saat kita tidak memiliki kondisi internet pada Google Chrome. Nah, mungkin itu saja apa yang dapat kami sampaikan. Kemudian, untuk selanjutnya, yaitu perjalanan mengenai pembuatan game serta source code dari file Python, yang dari OpenGL akan dijelaskan oleh saya. Silakan. Oke, baik. Untuk yang pertama, kita import OpenGL, yang sudah saya sampaikan tadi, itu OpenGL, seperti ini. Kemudian, kita akan terlebih dahulu, yaitu Delta. Seperti Delta ini, definisi Delta X-nya adalah kecepatan X, kecepatan dari garis horizontal. Seperti itu, apabila Delta X-nya dikita dari kecepatan varikal. Jadi, yang kita pakai di sini adalah pergerakan dari kecepatan horizontal. Kemudian, untuk tinggi lompat ini, kita nyatakan adalah jangkauan dari ambulan, yang kelompatan ambulan tertinggi. Seperti ini. Maka kita definisikan terlebih dahulu, tentunya nanti pada fungsi ambulan, pergerakannya. Kemudian pada selanjutnya, ini titik awal, titik awal dari virus-virus, 30 virus, kita akan penol semua, karena titik pada titik ini berbeda-beda. Titik awalnya berbeda seperti itu. Kemudian, kemudian berbeda, ini juga kita nyatakan satu persatu, karena kalau dijadikan satu, malah error seperti itu. Kemudian selanjutnya, kita masuk pada collision. Nah, collision ini dengan cara kita menghitung jarak ukuran virus, ini collision, semua ini collision virus. Nah, kita bagaimana cara menghitung collision X1 ke X2-nya? Dengan cara menghitung ukuran virusnya, virus kiri dengan virus kanan ini berapa didapatnya. Nah, kita dapat 40, jadi kita tulis saja di sini dengan titik, mengikuti titik awalnya, jadi 1.300-an, langsung kita masuk dengan jarak 90 dan 50. Jadi, ikutan semuanya sama dengan jarak 40-an. Terus, ini collision, enter, virus. Kemudian kita masuk ke dalam share game, ini kita definisikan ke dalam program. Kita tuangkan ke dalam program. Jadi, seperti ini, kita dari kerangka ambulan terlebih dahulu, kerangka ambulannya, kita melalui perteks dan line loop sebagai garis outline. Kemudian ke warna juga, kita masuk ke warna, kita menggunakan poligon, dan kita kode-kode warnanya juga, lalu di depan, dan kemudian tangga plus dari ambulannya, lalu aksesori atau atribut-atribut dari kartu terutama, lalu kita memasuki fungsi virus pertama. Nah, dari fungsi virus pertama ini, kita pada rangka awalnya, kita tunjukkan baris menggunakan GL push matrix, bagaimana apabila digerakkan, apabila tersebut objek pada OpenGL ini digerakkan, baris ada GL push matrix-nya. Karena apabila tersebut GL push dan GL pop, maka akan bergerak semuanya. Bergerak dari kecepatan yang dimasukkan. Lalu kita push dan pop, kita lakukan, lalu kita translate, dari awal tadi yang 0, dari awal tadi kita masukkan di sini, lalu kita masukkan di sini, yang berarti nanti ditambahkan ke timer, ini akan bergerak. Ini juga sama, warna virus satu, lalu ini juga virus, hingga 3. Ini lumayan lengkap. Nah, kita akan cek pilih ke fungsi mobil, ini adalah gabungan dari beberapa atribut tadi, beberapa fungsi tadi, yakni tanda plus warna, kita bergerak satu kesatuan, jadi fungsi mobil. Tadi kita terpisah-pisah, antara aksesoris ini terpisah-pisah, kemudian kita terpisah-pisah itu ada dev mobil. Seperti itu. Lalu kita selanjutnya, ini adalah dev, yakni garis, garis satu, antara jalan ambulans, jalan dari pempertamanya. Yang selanjutnya ini adalah mengambil fungsi-fungsi tadi untuk dinyatakan di dalam timer, untuk dinyatakan di dalam script, di dalam layar. Jadi apabila kita tidak menyantepkan di sini, maka tidak akan muncul apapun. Seperti itu. Lalu kita teknisikan semua, mulai dari daratan ke 30 jauh bin. Nah, selanjutnya kita masuk pada timer. Nah, ini langkah paling krusial, langkah paling ujar dari perjil ini, karena mencakup animasi atau berat-beratkan dari objek. Nah, yang pertama, ini kita global terlebih dahulu, apa saja yang akan diperlukan, contohnya collision, itu juga wajib, kemudian golihan berat, dan di lompat, ini batas lompatnya, kemudian titik awal, titik awal, dan dari seterusnya, kemudian score dan strip. Lalu kita nyatakan bolehan true, maka else, bolehan true ini, kan yang tadi kita nyatakan false, bolehan semua, dari bolehan virus ini, kita nyatakan false, jadi pada di sini, kita akan nyatakan true, maka yang dijalankan adalah else, kita tadi sudah nyatakan dalam false. Lalu kita nyatakan titik awal, kemudian kita masukkan ketatang dari virus-virus X tadi, delta X. Nah, seperti ini, kemudian, nah, untuk jika tinggi lompat lebih dari 50, maka akan meniasati dari dari sini. Kita, awal ini kita pas, nah, lebih dari 50 kita pas, dan tentu else, apabila bukan dari lebih dari 50, maka menjalankan kolisen ini. Kolisen dari 90 ke 190 ini, adalah jarak dari ambulannya. 90 dari 90 ke 190 ini, adalah jarak ambulan. Lalu, bukan, intinya kolisen ini adalah pada salah satu saksa. Tapi, kita memilih ke virus, karena virus lah ini yang terdapat banyak intaksi, daripada ke ambulan. Ambulan ini tidak terjadi pada lompatannya saja, tetapi pada virus-virus ini gerakan bertabraknya, seperti itu. Jadi, terpasangnya ini, terpasang kolisennya ini, terbakar virus, seperti ini. Jadi, kita masukkan ke, diketahui data panjang, abunan-abunan, 100, dan ini di antara, di antara kolisen, seperti ini. Lalu, kita kemudian ke skor, skor ini juga, meniasat di hari ini, kita mulai awal hingga akhir, kalau kita tidak berhasil, atau tidak, terdapat oleh skor juga. Kemudian, string-string ini, pernyataan, apabila kita menabrak, atau menabrak virus, kemudian, ini kita coba, untuk menunda, bukan, bukan langsung, apabila kita menabrak virus, kemudian kalah, bukan langsung, jadi kita tunda terlebih dahulu, selama 3 detik, kemudian lalu, bisa keluar. Kemudian ini juga sama, kolanya juga sama, selama virus 30. kemudian yang selanjutnya, kita masukin, akhir-akhir, kemudian move, nah, jam-akhir ini, kepernyataan keyboard, seperti itu, kita nampakkan dari fungsi keyboard, lalu kita, coba, masukkan pernyataan-pernyataan dari keyboard ini, yaitu key, kita masukkan dari value-nya, kemudian key up, nah, key up ini adalah panah, keyboard tanah atas, arrow atas, dan kemudian, dan data jam, is not true, data jam ini adalah, bukan benar, jadi kita jalankan, ke data jam sama dengan true, lalu, jam-timernya juga, apabila kita tidak menyatakan jam-timernya, maka, lokatannya tidak akan berjalan, seperti itu, karena timernya dinyatakan di keyboard-nya, lalu kita masukin, untuk memulai suatu permainannya, kemudian kita, mengklik, diberi pada hurufi ini adalah, exit, untuk menutup permainan, seperti itu, quit, kemudian kita masukin jam-timernya, nah, jam-timernya ini, lokatan dari bulan, seperti itu, dari yang tadi saya sampaikan, tinggi lompat, yakni kurang dari 155, yang artinya, lompatannya tidak lebih dari 155, koordinat atau titik, kemudian tinggi lompatnya juga, kita tampakan, selama tambahkan jumlah empat, ini ada kecepatan tinggi lompatnya, lalu kita returnkan ke, kita lanjutkan ke down timer, kita lanjutkan ke function timer, apabila kita tidak mau berjalan di ini, maka ambulan akan berada di atas, tidak jatuh ke bawah, tetap berada di atas, maka kita buat function data timer ini, untuk menjatuhkan ambulannya, habis lompat, kemudian ke bawah, pada intinya, yakni sistem gravitas, kemudian kita, kita lakukan layar, ukuran layar, untuk ukuran layar, kita 1350, yakni fullscreen pada layar, pada umumnya, fullscreen, lalu glotonya ada juga, bukan, supaya kita, menjadi gambar-gambar objek-objek kita, menjadi besar, kita kurangi sedikit, dari ukuran view part, kita kurangi, lalu pada screen ini, kita munculkan, yakni background terutama, function-function background, yang berhenti, show screen, tidak pada gamenya, karena, game berbeda, kita bedakan, jadi, show screen ini, hanya masuk ke background, background, lalu, kita lanjut ke, mulai, start, fungsi mulai, ini yang isinya hanya, timer terhadap, karena, mendefinisikan, atau memulakan, timer-timer pada 30 virus, apabila tidak, kita nyatakan, maka virus tidak akan bergerak, tidak akan bergerak, teman-teman, karena kita belum, menyatakan ke, blue timer function-nya, seperti itu, lalu kita, coba, datang, protonya, nah, ini sudah, kita masuk, ke program, game-nya, seperti ini, gameplay-nya, lalu kita, berhasil dengan, meng-click spasi, terlebih dahulu, untuk memulai, terlebih dahulu, kita coba lagi, apabila kita bersentuhan, nah, di cover, tetapi tidak langsung, seperti itu, karena terdapat, time sleep-nya tadi, kemudian kita coba lagi, nah, ini, nah, apabila terkena, terus makan, nah, ini, akhirnya, ya, mungkin untuk, cukup itu, untuk, bagian dari background, atau yang membuat, tampilan latar belakang, dari game tersebut, lebih menarik, kami, redakan file-nya, dimana, terdapat di file, yang bernama, background.id, dimana, dari background tersebut, kami import, file-nya, dari file tersebut, ke file, game ini, supaya, export dari, atau, objek, yang membuat, gambar latar belakang, atau background, dari game ini, dapat diimport, seperti itu, sampai cukup itu, memang game yang kami, kembangan ini, memang masih jauh, dari kata sempurna, dan masih banyak kekurangan, jadi, apabila, ada kekurangan kabupan, kami mohon saran, jadi, Bapak, Ibu, dan Bersambung, dan Bersambung, dan Bersambung, asal-bersambung, terima kasih, apa yang dapat saya sampaikan, bilang, dan Bersambung, dari kami berdua, kompon maaf, saya berhubung, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,